Sahabat, jauh sebelumnya kanal Balijani sudah pernah mengonggah konten tentang terbunuhnya Pasak Badak di tangan Igustiagong Putu, pendiri kerajaan Mengui. Seperti sudah diceritakan bahwa keluarga Pasak Badak yang tidak mau tunduk kepada Igustiagong Putu pergi meninggalkan tempat kediamannya di desa buduk menuju tempat bernama Jaketebel. Sementara itu ada salah seorang putra Pasak Badak yang masih anak-anak dibesarkan di purinya Igustiagong Putu di Mengui. Setelah dewasa, ia diangkat menjadi sedahan atau pendahara. Ia bertugas mengurus seluruh harta benda Igustiagong Putu. Lalu bagaimana nasib para prati sentana atau keturunan Pasak Badak selanjutnya? Mari kita telusuri dengan menggunakan buku babat basa Mahagotra Basa Sanak Sabter Si sebagai acuan. Putera Pasak Badak yang diangkat menjadi sedahan itu semula bertempat tinggal di banyak penghiasan mengurus. Ia disebutkan menjalani hidup dengan baik dan menurunkan banyak prati sentana dan disayangi oleh Raja Mengui. Sampai suatu saat, yakni pada tahun 1892, Kerajaan Mengui diserang oleh pasukan Kerajaan Badung dan Tabanan yang mendapat dukungan dari Kerajaan Bangli. Dalam pertempuran yang terjadi di seluruh Kerajaan Mengui itu, pihak Mengui mengalami kekalahan. Ketika itu, tokoh-tokoh Kerajaan Mengui termasuk sana keluarga Raja Mengui dan keturunan Pasak Badak ditangkap dan ditawan oleh pasukan Kerajaan Badung. Setelah itu, wilayah Kerajaan Mengui dibagi dua, sebagian menjadi wilayah kekuasaan Badung dan sebagian lagi menjadi wilayah kekuasaan Tabanan. Para tokoh Kerajaan Mengui yang ditangkap dan ditawan itu, ada yang ditempatkan di Banyar Tensiat Denpasar dan ditugaskan memelihara ayam kurungan Raja Denpasar. Di antara para pemelihara ayam kurungan itu, ada keturunan Pasak Badak yang pandai dalam bidang bangunan. Oleh karena itu, ia diminta oleh Raja Pemencutan untuk selanjutnya ditempatkan di Banyar Gelogor Desa Pemencutan dan disebut Pasuk Tohjiwa. Sementara itu, ada pula tawanan yang ditempatkan di Gute. Oleh karena tempatnya agak jauh dari Denpasar sehingga sulit untuk diawasi, maka mereka kemudian ditempatkan di pinggir kota Denpasar bagian selatan. Untuk mengingat bahwa mereka berasal dari Banyar Penghiasan Desa Mengui, maka tempat tinggal mereka yang baru juga diberi nama Banyar Penghiasan. Mereka yang merupakan keturunan Pasuk Badak itu memakai jati diri Pasuk Tohjiwa, sedangkan keturunan Raja Mengui memakai gelar Igusti Agung. Diceritakan ada salah seorang anak perempuan Pasuk Tohjiwa yang dikawini oleh Pasuk Penaipan yang merupakan keturunan Pasuk Gel-Gel Banyar Pegatepan. Oleh karena tinggal di Banyar Penaipan Desa Batung Sel Tabanan, maka ia disebut Pasuk Penaipan tanpa emel-emel Pasuk Gel-Gel. Pasuk Penaipan memiliki pusaka berupa keris bernama Kibaru Gajah dan Subitan yang disebut Tulup Empet. Kedua pusaka itu sangat bertuah dan dikeramatkan. Karena itu Raja Tabanan Sri Magadha Sakti ingin sekali memiliki pusaka itu. Berbagai cara telah dilakukan untuk merebut pusaka itu tetapi hasilnya nihil. Raja Tabanan kemudian memerintahkan kepada Pasuk Sanda untuk mendapatkan pusaka itu dengan perjanjian bahwa jika berhasil Pasuk Sanda akan diangkat menjadi kepala desa. Pada suatu hari, Pasuk Wanegiri mengadakan upacara dan mengundang Pasuk Penaipan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Pasuk Penaipan akan pergi ke rumah Pasuk Wanegiri untuk menghadiri undangan dan yang ada di rumahnya hanya istrinya yakni anak perempuan Pasuk Toh Jiwa. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Pasuk Sanda untuk mendapatkan pusaka itu tanpa sepengetahuan Pasuk Penaipan. Dengan hati-hati ia pergi ke Banyar Penaipan untuk menemui istri Pasuk Penaipan di rumahnya. Kepada istri Pasuk Penaipan, Pasuk Sanda mengatakan bahwa Pasuk Penaipan yang pergi kondangan ke rumah Pasuk Wanegiri sedang berada dalam keadaan bahaya. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia harus segera dibantu dengan menggunakan keriski baru gajah dan subbitan kitulup empat. Mendengar hal itu, istri Pasuk Penaipan segera menyerahkan keriski baru gajah dan subbitan kitulup empat kepada Pasuk Sanda. Selanjutnya, Pasuk Sanda menyerahkan kedua pusaka itu kepada Raja Tabanan Sri Magadha Sakti. Itulah hasil usulnya mengapa kedua pusaka itu ada di tangan Raja Tabanan. Tidak dijelaskan akibat apa yang terjadi setelah Pasuk Sanda melakukan tipu muslihat itu. Tidak disebutkan bahwa Pasuk Penaipan marah kepada Pasuk Sanda. Mungkin lantaran masih kerabat dekat, maka Pasuk Penaipan tidak mempermasalahkan ulah Pasuk Sanda. Demikian secara ringkas kisah mengenai perhati sentana Pasuk Bada dan keriski baru gajah. Semoga ada manfaatnya. Rahayu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!